Halo teman-teman, balik lagi di channel saya, Niko Channel Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengumum di mobil menggunakan transmisi Matic Utamanya Matic yang tiptronic atau dengan transmisi CVT Continuous Variable Transmission Dan kali ini saya menggunakan mobil Mitsubishi Lancer tahun 2010 Atau yang biasa disebut Lancer Cedia atau Lancer CS Atau Lancer EVO 789 lokal Karena untuk versi yang Lancer Evolutionnya tidak masuk ke Indonesia secara resmi Untuk mobil Lancer ini, transmisinya menggunakan transmisi CVT Tiptronic, jadi bisa dirubah dari mode otomatis menjadi mode manual Nah teman-teman, untuk penggunaan mobil transmisi dengan Matic Tiptronic Itu pada dasarnya hampir sama dengan mobil Matic konvensional Atau Matic yang biasa Yang pertama untuk P itu adalah indikator untuk parkir Jadi posisi mobil dalam keadaan parkir Jadi dia tidak bisa didorong maju ataupun mundur secara manual Yang kedua adalah R Itu berarti untuk transmisi mundur Caranya adalah dengan menekan tombol Menekan tombol di tuas Kemudian ditarik ke belakang Nah ini sudah masuk ke gigi atau transmisi mundur Kemudian yang selanjutnya adalah N Yang berarti netral Jadi ketika posisi parkir paralel di gedung ataupun di parkiran Itu jangan menggunakan posisi P atau parking Tapi gunakanlah pada posisi gigi N Sehingga nanti petugas parkir bisa mendorong maju atau mundur Jika ada mobil yang mau keluar Yang selanjutnya adalah mode D atau drive Jadi untuk mengumudi secara normal Jadi kita tinggal menginjak rim atau gas sesuai dengan kebutuhan Oke ini posisi di D Jadi enak tinggal ngegas sama rim Ini salah satu keunggulan dari transmisi CVT Yaitu RPM tetap terjaga di bawah 3000 Yaitu kisaran 2000-2500 Walaupun ini kecepatannya lebih dari 100 km per jam Jadi hal tersebut yang menyebabkan salah satu konsumsi bahan bakarnya menjadi lebih irit Dibanding Matic konvensional Atau Matic yang bukan CVT Yang kedua adalah mode Sport Atau disini dituliskan BS Atau biasanya kalau yang di mobil Matic Matic konvensional Itu angka 1 atau L 2 sampai 3 Jadi fungsinya mode Sport itu Untuk jalan dengan tanjakan yang agak curam Atau dengan jalan yang berkelok-kelok Atau juga untuk mengejar akselerasi Dan biasanya untuk menyalik-menyalik mobil Kebalapan Jadi buat teman-teman yang pengen mengejar kecepatan Pengen tenaga yang lebih besar Untuk tanjakan track lurus Untuk mengejar kecepatan Bisa dipindah ke mode DS Caranya sama Tinggal memindah tuas dari posisi D ke posisi DS Otomatis dia akan Seolah-olah menurunkan giginya Karena disesuaikan dengan RPM dan kecepatan Kita bisa naikkan kecepatan Dengan sangat mudah Dengan tenaga yang lebih besar Yang selanjutnya adalah mode T-Pronic nya Yaitu dengan menggunakan mode manual Atau dalam tanda kutip manual ya Manual Karena sebenarnya ini transmisinya menggunakan Kontinus Dia tidak menggunakan gigi Karena menggunakan pan belt Dengan mode manual ini Kita bisa memindah gigi sesuka kita Jadi mirip seperti mengemudi mobil manual Hanya saja tidak memakai Kopling kaki kiri Jadi kaki kiri kita tetap santai Jadi mulai dari transmisi pertama Sampai dengan transmisi ke-6 Virtual Kita bisa memainkannya Nah T-Pronic tersebut bisa juga kita pakai Untuk jalan tanjakan Track tanjakan yang terjal Jadi kita bisa mengunci ke gigi Atau transmisi rendah Untuk jalan tanjakan Dan juga kita bisa menyalik Atau mengejar kendaraan lain Biasanya anak-anak muda ini Yang seringnya untuk balapan Oke ini teman-teman Misalkan dari posisi gigi Atau transmisi D Atau drive Kita mau pindah ke tiptronic Mode manual Kita tinggal memindah tuasnya Dari posisi D Menuju ke tiptronicnya Nanti bisa dilihat Di bawah tulisan DS Itu nanti akan muncul Angka yang menunjukkan posisi gear Pada saat tersebut Atau saat ini Kita coba pindah Jadi ini kita posisi di gear Transmisi 6 Di gigi ke-6 Karena untuk mobil ini Mitsubishi Lancer CS Atau sedia 2010 ini Ada 6 transmisi virtual Dia RPM tidak akan munci di 2000 sampai 2500an Ketika kita membutuhkan tenaga yang lebih Kita bisa menurunkan transmisinya Ke bawah Seperti mobil manual Sehingga nanti gasnya bisa turun 5 Kita masuk ke gigi 4 coba 4 Kita anggereng Kemudian kita naikkan lagi ke gigi 5 Kemudian kita naikkan lagi ke gigi 6 Nah ini adalah salah satu contoh tampilan Matic Tiptronic pada Mitsubishi Lancer Bisa kita kembalikan lagi ke posisi drive Sehingga Tinggal kita pindahkan aja tuasnya Dari ke Tiptronic ke drive Atau mode D Kembali ke D Oke teman-teman Cukup sekian video kali ini Mengenai contoh menggunakan Mobil dengan transmisi Matic Tiptronic Atau transmisi CVT Menggunakan Mitsubishi Lancer Jangan lupa sekali lagi Subscribe Like sama komen Channel dan video dari saya Supaya teman-teman mendapatkan update video Yang selalu terbaru dari saya Yang pastinya Bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bersama saya di Niko Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax